Selamat bertemu kembali dalam channel Lian Pak Pahan Kali ini kita akan meliput kembali Angrek Papua Yaitu jenis Angrek Macan Papua Dalam bahasa ilmiahnya Angrek ini dinamai Grammatophilum spesiosum Angrek ini tumbuh di hutan-hutan berantara Papua Dan sudah lama ditemukan Dan telah diberi nama Yaitu Grammatophilum papuan Angrek ini termasuk Angrek Tebu Yang merupakan Angrek terbesar Dan paling berat di antara jenis-jenis Angrek yang ada Dalam satu rumpun dewasa Angrek ini bisa mencapai Ratusan kilo bahkan satu ton Dan mempunyai malai hingga tiga meter Dan diameter malai mencapai satu sampai dua sentimeter Itulah sebabnya orang memberikan sebutan untuk Angrek ini adalah Angrek terbesar Terberat dan merupakan Angrek raksasa Angrek Macan ini paling baik ditanam di dalam kraft ataupun digantung di dalam pohon Agar bisa terkena sinar langsung dengan matahari Angrek Macan ini menyukai daerah dengan suhu antara 13 sampai 30 derajat celcius Kita lihat daunnya sangat rimbun sekali Seperti tebu Ini pot yang telah kita siapkan untuk menanam Yaitu terbuat dari kayu besi dengan ukuran Panjang satu meter dan tinggi kurang lebih 70 sentimeter Nampak Angrek Macan ini lagi berbuah Buahnya menyerupai buah belimbing asam Ini adalah tunas-tunas Angrek Macan yang lagi dibudayakan di Sintani Nampak batang-batangnya cukup besar Kalau kita lihat ini dia mediumnya Rumpunnya sangat lebat bertunas Dan kalau kita lihat Angrek ini Sangat bagus sekali Kita lihat buahnya Menyerupai buah belimbing ya Daunnya sangat hijau sekali Ini adalah pot yang kita siapkan Dengan yang cukup besar Karena menanam jenis Angrek ini Harus mempunyai tempat yang besar Karena rumpunnya juga cukup besar Kita lihat dari jauh Seperti semak belukar Atau rumput gajah Sangat indah sekali Bagi teman-teman yang ingin Mengetahui lebih jauh tentang Angrek Macam Papua ini Silahkan Memberikan komentar di channel ini Jangan lupa Subscribe Like dan share Demikian saya infokan kepada Rekan-rekan yang telah menonton Sampai ketemu Di lain kesempatan Terima kasih Terima kasih